Intro Baik pemerintah saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas sore ini Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia yang berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur Selamat sore Bribda Eklesia silahkan dengan laporan Anda Halo silahkan Bribda Eklesia dengan laporan Anda Halo Baik terima kasih Anggi dan selamat sore pemirsa Bersama kami dari NTM Sipori akan menginformasikan situasi arus lintas langsung dari kawasan Cawang, Jakarta Timur Dapat kita lihat bersama situasi arus lintas di kawasan ini sudah terbilang cukup normal Namun memang mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam pulang perkantoran Situasi arus lintas dari arah kebon coruk yang akan menuju ke jelilitan maupun yang akan menuju ke pancoran Juga dalam keadaan lancar, perlambatan kecepatan hanya terjadi menjelang traffic light saja Yang berimbas 100 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara Terlebih khusus pengendara roda 2 yang telah berhenti dan stop di belakang garis stop yang ada Dikarenakan banyaknya hak penjalan kaki di sana Dan juga di kawasan ini sudah terdapatnya petugas kami untuk membantu pelancaran arus lintas di kawasan ini Selanjutnya dari arah H5 yang akan berbelok menuju jelilitan ataupun kerama jati maupun arus baliknya dalam keadaan ramai dan lancar Mengingat di kawasan ini sering dilintasi oleh angkutan barang Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas amat kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Dan di kawasan ini pula terdapat jalur busway Untuk itu pastikan pemirsa tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda Karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda Dan dikarenakan cuaca di DKI Jakarta dan sekitarnya tidak menentu Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap waspada apabila hujan turun dengan intensitas yang beragam Pastikan Anda tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata Serta bagi seluruh pengendara roda dua pastikan Anda tidak menggunakan jas hujan yang berjenis ponco Dan tidak bertaduh di bawah flyover karena dapat mengganggu pelancaran arus lintas di kawasan ini Dan kami tidak bosan-bosannya untuk mengajak pemirsa semua Untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan Dan selalu mengecek fisik serta kelengkapan kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan Demi terciptanya keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arusualitas lengkapnya Dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9 Selamat beraktifitas dan salam presisi Demikian Bribda Ekklesia melaporkan kembali kepada Anggi di studio Silahkan Baik, terima kasih informasinya Bribda Ekklesia melaporkan dari kawasan Cawang Jakarta Selamat bertugas kembali dan salam sehat Terima kasih telah menonton!